Klik pekan ini, Indonesia bisa produksi 250 juta dosis vaksin COVID-19. Produk fashion dari limbah pabrik tahu di Yogyakarta. Dan masker khusus untuk pria berjanggut panjang. Pencarian vaksin untuk melawan COVID-19 semakin gencar dilakukan. Ada 23 pengembangan vaksin di seluruh dunia yang sudah masuk tahap uji klinis. Salah satunya vaksin buatan Sinovac Biotech dari China. Ribuan vaksin Sinovac sudah tiba di sejumlah negara pada Juli 2020. 20.000 vaksin Sinovac telah tiba di Brazil awal pekan lalu. Sementara Indonesia mengimpor 2.400 vaksin Sinovac. Lalu kenapa Indonesia memilih vaksin Sinovac? Biofarma menyatakan vaksin Sinovac dipilih karena metode pembuatannya sama dengan kompetensi yang dimiliki Biofarma. Sinovac juga dipilih karena rekam jejaknya dalam mengembangkan vaksin SARS dan flu babi. Universitas Oxford di Inggris juga mengembangkan vaksin COVID-19 yang sudah masuk tahap uji klinis. Tapi Biofarma menyatakan tidak berencana menguji vaksin buatan luar negeri lainnya. Berapa orang yang akan menjalani uji klinis vaksin COVID-19? Berdasarkan hitungan statistik yang dilakukan Biofarma, uji klinis di Indonesia memerlukan 1.620 relawan yang berusia antara 18 hingga 59 tahun. Biofarma berencana menggelar uji klinis vaksin Sinovac bekerjasama dengan Universitas Pajajaran pada Agustus 2020. Uji klinis vaksin Sinovac sudah lebih dulu dimulai di Brazil pada 21 Juli 2020. Relawan pertama yang disuntik vaksin Sinovac di Brazil adalah seorang dokter perempuan yang identitasnya dirahasiakan. Total akan ada 9.000 relawan yang menjalani uji klinis vaksin Sinovac di Brazil. Bagaimana cara vaksin bekerja? Vaksin ibarat teman berlatih bagi sistem kekebalan tubuh agar bisa mengenali dan melawan virus serta bakteri yang masuk ke badan kita. Sehingga saat tubuh kita diserang virus yang lebih kuat, sistem kekebalan tubuh sudah tahu cara yang tepat untuk melawannya. Kapan vaksin COVID-19 siap digunakan? Ilmuwan di Universitas Oxford, Inggris memperkirakan vaksin COVID-19 bisa tersedia paling cepat pada September 2020. Itupun dengan catatan semua pengujian berhasil dilakukan. Jika ada satu saja proses yang gagal, semua perkiraan bisa berubah. Ketersediaan vaksin COVID-19 bisa mundur ke pertengahan tahun 2021. Tak jauh berbeda dengan perkiraan tim riset Fakultas Kedokteran Unpat, yang memperkirakan vaksin COVID-19 bisa tersedia pada Maret 2021. Tapi, kenapa prosesnya begitu lama? Menemukan vaksin yang tepat dan aman memerlukan tahapan yang panjang. Banyak hal dari virus corona baru yang belum dipahami, meskipun ilmuwan sudah mengetahui kode genetisnya. Rangkaian kode ini seperti sesunan dasar untuk mengenali virus. Ilmuwan mengambil sebagian kode genetis virus corona, lalu menggabungkannya dengan virus lain, untuk menciptakan virus yang serupa dengan virus corona. Hasilnya, akan menjadi vaksin lalu diuji coba ke hewan atau manusia. Jika berhasil, ilmuwan tetap harus mengujinya berulang kali hingga dinyatakan aman. Jika hasil uji klinis dinyatakan aman, Bio Farma menyatakan Indonesia sanggup memproduksi vaksin COVID-19 hingga 250 juta dosis per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia sedunia yang semakin banyak, maka hasil panen bahan pangan pun juga harus lebih banyak. Membutuhkan lahan yang lebih luas dan emisi dalam proses distribusinya juga semakin banyak. Maka itu, di Inggris ada solusinya. Panen bahan pangan yang lebih berlipat, tapi juga ramah lingkungan. Warga Inggris menghasilkan jutaan ton limbah air ke saluran pembuangan setiap tahunnya. Muncul juga limbah lain berupa hawa panas dari saluran pembuangan air. Tapi, ilmuwan di East Anglia Inggris bisa memanfaatkan limbah hawa panas dari saluran pembuangan air menjadi sumber energi terbarukan untuk industri pertanian. Pusat budidaya pertanian di East Anglia akan menjadi rumah kaca pertama di dunia yang menggunakan sumber energi hawa panas dari pusat pengelolaan air. Warga Inggris mengkonsumsi lebih dari 500 ribu ton tomat setiap tahunnya, tapi 80% di antaranya atau sekitar 400 ribu ton harus diimpor. 75% pasokan timun dan 90% suplai lada juga berasal dari impor. Rumah kaca baru di East Anglia tidak hanya bisa menambah pasokan dalam negeri Inggris, tapi juga mengurangi emisi karbon hingga 75%. Ini adalah salah satu yang terbesar di negara Inggris. Untuk setiap hektare di landa normal, rumah yang seperti ini bisa membuat 10 kali lebih banyak makanan dengan 10 kali lebih banyak air. Kita akan melihatnya membangun 23 miliar peper se tahun ini. Rumah kaca konvensional biasanya menghasilkan panas dari proses pembakaran menggunakan gas atau bahan bakar minyak. Tapi, rumah kaca ramah lingkungan ini memakai hewa panas dari pusat pengelolaan limbah air yang disalurkan melalui pipa. Ide awal pemanfaatan limbah panas dikembangkan oleh insinyur thermal, Neil Lawson. Well, it was inspiration from nature, really. Walking down the river with a dog on a winter's day, saw a stream coming in from the left, and it was steaming, and all the ducks were sitting on there, obviously enjoying the warmth. So, I followed that stream up to its source, and came up to the sewage treatment works. They were discharging 1,000 liters a second of clean water into the river at up to 25 degrees centigrade. That's enough heating for about 15,000 homes. Inovasi baru limbah panas ini juga bisa mengurangi ketergantungan pada air tanah. Pertanian dengan sistem komputer juga semakin berkembang. Ilmuwan di Belanda sudah mengembangkan rumah kaca berteknologi tinggi untuk budidaya tomat. Nutrisi tanaman dipantau secara presisi menggunakan sensor dan kamera. Proses produksi pertanian juga sudah menggunakan robot yang bertugas mengumpulkan hasil panen ke lokasi pengemasan. Pandemi COVID-19 memicu pertanyaan besar dalam industri pertanian di Eropa. Apakah robot bisa mengurangi peran manusia dalam produksi pertanian? Inovasi pertanian bisa menjadi salah satu solusi untuk menjaga pasokan bahan-pangan. Jika semua tahap produksi berjalan sesuai rencana, produk pertanian dari rumah kaca bertenaga limbah hawa panas akan beredar di pasaran pada awal tahun 2021 mendatang. Uni Emirat Arab mengukir sejarah sebagai negara Arab pertama yang berhasil meluncurkan wahana antariksa ke planet Mars. Hope diluncurkan menggunakan roket H-2A dari pangkalan antariksa Tanegashima di Jepang pada 20 Juli 2020. Peluncuran Hope sempat tertunda dua kali karena cuaca buruk. Diperkirakan perlu waktu tujuh bulan untuk tiba di Mars. Hope dicatwalkan tiba pada Februari 2021 untuk meneliti atmosfer planet Mars. Hope diharapkan bisa memecahkan misteri perubahan planet Mars. Para ilmuwan meyakini Mars pernah memiliki laut. Tapi permukaan planet Mars kemudian berubah menjadi hamparan yang tandus. Misi eksplorasi Uni Emirat Arab ke Mars dipimpin Sarah Al-Amiri, seorang ilmuwan perempuan sekaligus Menteri Riset dan Teknologi UEA. Misi ini telah membuka peluang baru untuk kita semua untuk bekerja, mengembangkan dan mengembangkan misi eksplorasi planetar. Ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengembangkan bisa bekerja di UAE. Uni Emirat Arab membuat Hope selama enam tahun dibantu oleh tim ilmuwan dari Amerika Serikat. Jika penjelajahan Hope di Mars sukses, Uni Emirat Arab akan menjadi pemain baru yang ikut bersaing dengan China dan Amerika Serikat dalam eksplorasi di planet Mars. Misi ke Mars identik dengan istilah teror tujuh menit. Waktu yang diperlukan wahana antariksa untuk memasuki atmosfer Mars. Lalu, kenapa pendaratan ke Mars menjadi eksplorasi luar angkasa yang sangat sulit? Jarak antara bumi dan Mars terus berubah-ubah. Jarak yang terdekat, sekitar 56 juta kilometer. dan terjauh mencapai 400 juta kilometer. Jarak keduanya terus berubah karena bumi dan Mars mengitari matahari dengan kecepatan yang berbeda. Mars dan bumi berada dalam jarak terdekat setiap dua tahun sekali. Tapi tetap saja, perlu waktu hingga tujuh bulan untuk mencapai Mars. Setelah penerbangan panjang, wahana antariksa berhadapan dengan tantangan yang tak kalah sulit saat mendarat di planet merah. Wahana antariksa akan melaju dengan kecepatan hipersonik mencapai ribuan kilometer per jam saat mendekati atmosfer Mars. Sudut pendaratan saat memasuki atmosfer Mars harus sangat tepat. Jika terlalu menukik, maka wahana antariksa akan hancur terbakar. Tapi, akan terpental jika sudutnya terlalu landai. Perlu parasut dan pelindung panas yang tepat untuk mendarat di Mars. Ilmuwan juga menggunakan kantong udara dan roket pengendali untuk mendaratkan wahana antariksa dengan aman di Mars. Alat penjelajah di Mars biasanya akan diturunkan menggunakan sling khusus. Setelah berhasil mendarat, kendaraan penjelajah akan berhadapan dengan kondisi alam Mars yang ekstrim seperti jurang, gua, dan kawah-kawah raksasa. Ilmuwan masih meyakini, Mars adalah planet yang paling mirip dengan bumi di antara planet lainnya yang ada di dalam tata surya kita. Festival Teknologi dan Sains Disrupto di Indonesia hadir dengan nuansa berbeda. Hingar-bingar pengunjung dan peragam teknologi berpindah ke format virtual karena pandemi COVID-19. Saya baru saja menghadiri Disrupto, festival tentang teknologi dan inovasi yang diadakan setiap tahun. Tapi tahun ini, 2020, karena pandemi COVID-19, semua dilakukan secara virtual. Padahal tahun lalu, kita masih sempat bertemu dengan para inovator dan penggagas ide untuk masa depan yang lebih baik di Disrupto 2019 lalu. Tapi sekarang, rasanya beda antara ketemu langsung sama virtual. Penonton tidak bisa bertemu langsung dengan para pegiat teknologi dan peneliti. Tetapi, tetap bisa berinteraksi di kolom kementar. Semua berjalan lancar. Sampai ada satu hambatan ini. Ya, kalau koneksi internetnya nggak stabil, gini nih. Tunggu sampai stabil baru bisa lanjut lagi. please internet be good. Kendala koneksi seperti itu lebih minim terjadi dalam Disrupto sebelumnya tahun 2019. Pengunjung bisa melihat langsung aksi Furhat, robot yang bisa diajak berbicara dan bermain game. YouTuber Tilly Loki juga hadir dengan tangan robotiknya sambil berbagi tips tata rias. Disrupto tahun 2020 lebih menantang. Terutama karena semua pertemuan digelar secara virtual. Salah satu inovasi yang dibahas lewat aplikasi Zoom adalah aneka fashion dari pengolahan limbah karya Irene Agrivina. Disrupto tahun ini memperkenalkan inovasi soya kocor. Mengubah bahan limbah dari pabrik tahu menjadi kain. Mungkin nantinya akan menjadi busana. Kita akan ke Jogja untuk melihat langsung. Sepatu hingga dompet ini dibuat dari limbah cair pabrik tahu. Irene Agrivina bersama empat rekannya membangun XX Lab. Dan salah satu inovasinya adalah soya kocor. Pengetahuan ini sebenarnya sudah lama juga diketahui ya. itu kan hampir sama prosesnya hampir sama dengan membuat nata de kocor. Tapi cuma materiannya yang dirubah kemudian itu kita press dan kemudian ada beberapa treatment lagi. Dan sebenarnya itu ya sangat sederhana sekali sih. Lembaran selulosa populer dengan sebutan nata de soya. Cara pembuatannya limbah cair dari pabrik tahu dimasak dengan cuka, gula, dan urea dalam komposisi tertentu. Usai dimasak lalu didinginkan di sebuah wadah datar. Setelah itu ditambah dengan bakteri asetor bakter silinum agar selulosa bisa tumbuh. Bahan-bahan tadi tidak boleh terkena sinar matahari langsung agar tidak tumbuh jamur. Proses ini memakan waktu 7 hari. Menurut Iren, itu adalah proses biologi alami yang tidak perlu dipatenkan sehingga banyak orang bisa mengembangkannya. Buat kami sebenarnya itu bentuk ekonomi baru ya. Buat kami sebenarnya ketika itu misalnya dipatenkan oleh sebuah perusahaan dan tidak bisa dikembangkan lagi itu menutup kesempatan orang untuk berinovasi sebenarnya. Karena ya itu akan hanya jadi milik kapitalis. Mungkin akan sangat menyenangkan buat kita ya karena kita akan mendapatkan kapital yang besar tapi itu berarti kita menutup kesempatan dan kemungkinan untuk orang banyak. XXLab pernah meraih penghargaan bergensi tentang seni digital dan media. Kompetisi pre-arts elektronika di Austria pada 2015 lalu. Kala itu juri terpukau dengan konsep keberlanjutan bahan kulit dari limbah pabrik tahu. Setelah itu Iren dan rekan menghadiri undangan di sejumlah negara di Eropa. Teknologi yang XXLab kembangkan juga dipelajari oleh para ibu di desa serandakan. Namun karena pandemi proses produksi berhenti sementara waktu. Meski banyak tawaran kerjasama datang dari sejumlah brand fashion tersohor di dunia tapi Iren tidak ingin eksploitasi berlebihan. Harapannya sebenarnya tempatkanlah kita sebenarnya jadi tetap sebagai peneliti sebagai pengembang sebagai inovator jangan menarik kita ke bisnis oriented gitu karena kita akan kehilangan kreatifitas. Desainer Suni Delilah merancang masker khusus untuk ayah mertuanya yang sulit memakai masker biasa. Suni menjahit sendiri masker dengan desain yang lebih besar. masker masker Pembuatan Sunni kini sudah dipesan konsumen dari sejumlah negara lain di luar Inggris. Kita beralih ke rangkuman informasi tentang teknologi pekan ini di antaranya TikTok yang dilarang di India dan Universitas di Osaka menciptakan robot yang pandai berakting. Informasi pertama dari India yang melarang penggunaan TikTok dan 58 aplikasi buatan Cina lainnya karena insiden di perbatasan kedua negara. Sementara Amerika Serikat menunda ekspor di bidang teknologi ke Hong Kong setelah Cina memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru. Masih tentang Amerika Serikat, layanan streaming Twitch sempat memblokir akun Presiden Donald Trump karena dianggap menyebar kebencian. Pemblokiran diterapkan setelah forum Reddit mencekal kelompok pendukung Trump karena sering melanggar aturan konten kebencian. Beralih ke info olahraga. Produsen alat yoga Lululemon menciptakan cermin khusus untuk berolah tubuh seharga 500 dolar atau sekitar 7.500.000 rupiah. Cermin ini terhubung ke internet menghadirkan pusat kebugaran secara virtual. Inovasi lain datang dari tim ilmuwan di MIT yang merancang robot disinfeksi virus menggunakan sinar ultraviolet tipe C. Penggunaan robot dengan sinar UVC diharapkan bisa lebih cepat membersihkan ruangan di sekolah, toko, dan fasilitas umum lainnya. Indonesia juga sudah memiliki robot disinfeksi dengan sinar UVC bernama Aumer, karya Universitas Telkom yang bekerja sama dengan LIPI. Dan terakhir, kabar dari robot humanoid bernama Erika yang bisa tampil dalam film fiksi berjudul B. Ilmuwan Jepang Hiroshi Ishiguro dan Kohei Ogawa merancang kecerdasan buatan agar Erika memiliki kemampuan seni peran. Itu tadi klik pekan ini, Anda juga bisa menyaksikan program ini di Youtube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!